Oke Selamat sore Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudara mahasiswa maupun guru-guru penjas di luar sana Terkait dengan bagaimana semestinya peregangannya atau stretching itu dilakukan Apakah dari kepala ataukah dari kepala ke kaki Ataukah dari kaki ke kepala Pengalaman membuktikan bahwa 100% guru-guru penjas di luar sana Atau boleh dikatakan 99,99% Mereka semua melakukan stretching dalam warming up itu selalu dari arah kepala ke arah kaki Maka berdasarkan teori-teori yang saya baca Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa stretching itu harus dilakukan dari kepala sampai ke kaki Teori membuktikan bahwa stretching itu dilakukan harus dilakukan dari yang general ke yang spesifik Atau di dalam tipe pemenasan yang kemarin saya katakan Yaitu ada tiga tipe Yaitu dari pasif, non-spesifik, dan spesifik Artinya peregangan itu dilakukan dari yang non-spesifik menuju ke spesifik Sama halnya seperti peregangan dilakukan dari yang general ke yang spesifik Artinya dikatakan bahwa peregangan itu harus dilakukan dari otot-otot yang besar ke otot-otot yang kecil Itu yang pertama Kalau terkait dengan otot-otot yang besar ke otot-otot yang kecil Maka secara anatomi kita bisa melihat bahwa otot-otot yang besar itu berada di bagian bawah Atau berada di bagian tungkai Ya katakanlah di otot paha atau di otot betis ya Ada gastrocnemius di betis ototnya besar sekali Juga di bagian paha ada katakanlah rectus femoris Atau kemudian di otot-otot hamstein Di atasnya ada juga otot-otot yang besar tapi pipih ya Artinya otot-otot itu tidak bulat, tidak besar Tetapi pipih, melebar Sehingga kalau kita melihat dari kedudukan otot itu Artinya bahwa otot-otot yang besar itu adanya di tungkai Itu alasan yang pertama Kemudian yang kedua adalah bahwa Pemanasan itu dilakukan dari yang umum ke yang spesifik Artinya apa? Artinya bahwa semua bentuk pemanasan itu dapat dilakukan dalam segala bentuk jenis omor Segala bentuk atau jenis omor Tetapi sifatnya adalah dari yang umum Ya boleh kita melakukan gerakan-gerakan yang bebas dari manapun itu Dan yang ketiga adalah bahwa kontribusi kelentukan Atau orang menjadi lentuk itu tidak satu-satunya dari otot Tetapi kontribusi terhadap kelentukan itu bisa dari otot Bisa dari sendi Kemudian ligamen dan juga jaringan-jaringan ikan Maka kalau mengacu daripada itu semua Dapat disimpulkan bahwa otot yang besar Oke otot yang kecil itu adanya di kaki Sampai ke atas Dan sendi-sendi yang besar itu juga berada di kaki Katakanlah sendi lutut Kemudian pergelangan kaki Termasuk pinggul itu adalah sendi-sendi yang besar-besar semua Sehingga disini saya mematakan kepada semua kita Bahwa pergelangan itu dilakukan sebaiknya Dari otot-otot yang besar ke otot-otot yang kecil Sendi-sendi besar ke sendi-sendi yang kecil Ya artinya bahwa dari tungkai mengarah ke arah kepala Silahkan selamat mencoba ya Salam Altin Sport Kita panah memanah lagi Saya coba Salam sehat Selamat menikmati